Jitiansing menerima dukungan dan kesetiaan klan Songhe. Namun segalanya tidak sesederhana itu, prosesnya harus dilakukan. Dia mengeluarkan Slip Giok dengan sumpah menyerah dan berkata kepada Patriark Songhe, karena kamu sudah tahu apa yang terjadi di Tanah Hautian, kamu juga harus tahu aturan kursi ini. Semua orang yang hadir adalah orang-orang pintar. Tentu saja, tidak ada yang berpura-pura bingung saat ini. Begitu dia melihat batu Giok tergelincir di tangan Jitiansing, kepala keluarga Songhe dan beberapa tetua memahami apa artinya ini. Bagaimanapun, telah tersebar luas bahwa Dewa Pedang telah bersumpah atas nama surga dan mengikat seluruh benua Hautian. Tetua Bango Surgawi juga mendengar tentang sumpah Tuhan. Namun sejauh ini mereka belum sempat melihat isi sumpah surga tersebut. Akibatnya, melihat batu Giok tergelincir di tangan Jitiansing, orang-orang menjadi khawatir, tetapi juga menduga-duga. Ia cuma mau lihat sumpahnya diakui surga, terornya di mana. Oleh karena itu, kepala keluarga Songhe mengambil alih slip Giok itu dan berkata sambil tersenyum, jangan khawatir, Tuhan Dewa Pedang. Kami akan mengetahui aturanmu secara alami. Tidak peduli klan kuno yang besar atau Tuhan dari setiap wilayah jalan, jika kamu ingin setia padamu, kamu perlu mengambil sumpah surga, yang diakui dan diawasi oleh surga. Kami orang Songhe ikhlas terikat padamu, wajar saja kami harus mengucapkan sumpah surga dan memberi contoh bagi marga lain. Kapanpun ada kemungkinan, Patriark Songhe harus mengambil kesempatan untuk menunjukkan kasih sayangnya kepada Dewa Pedang. Itu seperti orang yang berbeda dari keras kepala dan paranoid yang dia tunjukkan sebelumnya ketika menghadapi utusan Komandan Styx. Itu bisa terlihat bahwa tidak ada karakter yang tidak dapat diubah. Ia sering menunjukkan sikap dan kepribadian yang berbeda ketika menghadapi tujuan yang berbeda. Ada klan Songhe, yang diwarisi dari zaman kuno dan berakar di Pulau Samsara. Tanpa ragu, kepala keluarga Songhe mulai mengambil alih. Sumpah surga Pada saat yang sama, dia masih sedikit terkejut dan berpikir dalam hatinya, sejak Dewa Pedang muncul, aku belum pernah melihatnya menyesuaikan sumpah surga ini. Mengapa isi sumpah surga ini sepertinya disesuaikan untuk marga Songhe kita? Maksudmu Dewa Pedang sudah siap sebelum dia datang ke Gua Pinus Kuno? Memikirkan Hal ini, Patriark Songhe samar-samar merasa bahwa Dewa Pedang tidak sejujur, bermartabat, dan jujur seperti yang terlihat. Dikombinasikan dengan serangkaian siasat Dewa Pedang di Tanah Hautian, jejak hantu dan hantu. Di hadapan pria yang kuat dan berkuasa dengan pikiran yang dalam, jangan main-main. Anda mungkin tidak bisa menipu Dewa Pedang dan mendapatkan keuntungan apapun, tapi Anda juga bisa memberi kompensasi pada diri Anda sendiri. Memikirkan hal ini, kepala keluarga Songhe dengan sungguh-sungguh mengambil sumpah menyerah dan tidak berani memikirkannya lagi. Dan isi sumpah selanjutnya yang masing-masing membuat wajahnya sedikit berubah dan merasakan banyak tekanan. Semakin rincin, sumpah surga yang keras, sehingga Dahi Patriark Songhe perlahan-lahan mengeluarkan keringat, dan wajahnya menjadi lebih bermartabat. Para tetua mendengarkan dengan tenang, tetapi mereka semakin terkejut, khawatir dan takut. Sebelumnya, mereka penasaran dengan sumpah yang dibuat oleh Dewa Pedang. Kini mereka sudah tidak penasaran, dan akhirnya paham kenapa dikatakan sumpah surga itu mengerikan. Saat ini, mereka hanya punya satu perasaan. Saat itulah Patriark Songhe mengambil sumpah surga, dia harus benar-benar setia kepada Dewa Pedang, dan tidak boleh melakukan apapun yang merugikan Dewa Pedang. Baik itu pengkhianatan langsung, ketidaktaatan dan perlawanan, atau pengabayan negatif tidak langsung, dan pelanggaran hukum surga, mereka akan diawasi dan dihukum di jalan surga. Kepala keluarga Songhe dan beberapa tetua tiba-tiba mengerti. Tidak mengherankan jika Dewa Pedang mempercayai 20 kekuatan aliansi pemberontak dan hampir 100 penguasa domain Tanah Hautian. Dia sepenuhnya menyerahkan kendali Tanah Hautian kepada klan Namong tanpa rasa khawatir. Jadi begitu. Saya telah belajar banyak. Bahkan jika dia tidak berada di Tanah Hautian, bahkan jika dia pergi ke suatu tempat, dia tidak khawatir tentang kecelakaan di Tanah Hautian. Lagipula, Tuhan selalu membantunya untuk mengawasi orang-orang yang mengikrarkan Nazar Surga. Siapa yang berani mengkhianati? Dengan cara ini, dalam suasana hati yang sangat berat, sedih dan tidak berdaya, kepala keluarga Songhe menyelesaikan hampir seribu kata sumpah menyerah. Saya melihat seluruh tubuhnya bersinar dengan cahaya yang menyilaukan, dan ada secercah sajak di kepalanya. Dan di atas langit, tidak hanya ada kilatan guntur yang menyilaukan, tapi juga guntur. Tentunya sumpah surga telah ditetapkan, dan diakui serta diawasi oleh surga. Mulai saat ini, Patriark Songhe adalah salah satu menteri yang sangat setia di bawah Dewa Pedang. Setelah beberapa saat, penglihatan itu berangsur-angsur menghilang. Kepala klan Songhe berkeringat dingin. Wajahnya putih. Dia menunduk dan tidak berbicara. Dia diam-diam memegang slip giok dan mengembalikannya ke Jitiansing. Namun Jitiansing tidak mengulurkan tangan untuk mengambilnya. Dia berkata dengan tenang, selain kepala keluarga, ada juga wakil pemimpin klan. Patriark klan Songhe dan beberapa tetua tertegun sejenak. Setelah bereaksi, mereka semua menunjukkan senyuman pahit tak berdaya. Tanpa diduga, Dewa Pedang sangat berhati-hati. Tidaklah cukup bagi Sang Patriark untuk membuat sumpah surga, tetapi juga bagi wakil kepala klan untuk mengambil sumpah. Namun, mereka semua tahu bahwa Dewa Pedang melakukan ini untuk memastikan tidak ada masalah bagi masyarakat Songhe. Jika tidak, jika hanya bapak bangsa yang mengucapkan sumpah surga, mungkin ada yang tidak beres. Misalnya, jika kepala marga Songhe dibunuh atau dimaksulkan atau diberhentikan oleh orang Songhe, maka orang Songhe masih bisa lepas dari kendali Dewa Pedang. Namun wakil ketua marga juga mengucapkan sumpah surga yang lebih aman. Ketua dan wakil kepala klan tidak akan dibunuh, atau mereka semua akan disingkirkan oleh anggota klannya. Dengan mengingat hal ini, pemimpin klan dan beberapa tetua dapat memahami latihan Jitian Singh. Oleh karena itu, Sang Patriark menundukkan tangannya kepada Jitian Singh dan berkata, wakil pemimpin menutup gerbang 80 tahun yang lalu, tetapi dia belum meninggalkan celah tersebut. Jika benar-benar ada kebutuhan, saya akan memerintahkan seseorang untuk mengetuk celah tersebut. Sekarang untuk membangunkan wakil ketua klan. Semua orang tahu bahwa wakil ketua klan telah ditutup selama 80 tahun, dan dia pasti berada dalam keadaan yang besar. Jika mungkin wakil menteri klan Bai membangunkannya dalam 80 tahun kerja kerasnya. Jitian Singh juga orang yang berakal sehat. Dia melambaikan tangannya dan berkata, dalam hal ini, kamu tidak perlu membangunkannya. Kamu bisa menebusnya setelah dia meninggalkan Bea Cukai. Song He Tao, simpan slip diok ini dan serahkan pada wakil kepala klan setelahnya. Dia meninggalkan celah itu dan mengawasinya untuk mengambil sumpah. Oleh karena itu, slip diok itu ditinggalkan di tangan sang patriark. Selain itu, ia juga diserahi tugas, mengawasi wakil ketua marga membacakan sumpah surga yang terbilang memalukan. Tapi ini perintah Jitian Singh. Dia baru saja membaca sumpah surga, dan dia tidak bisa melanggarnya. Dia hanya bisa menyimpan slip diok dan dengan hormat mematuhi perintahnya. 4212 Dengan cara ini, Song dan klannya patuh pada Jitian Singh. Ini juga menunjukkan bahwa Jitian Singh telah mengambil langkah pertama dalam mengembangkan pasukannya di Pulau Samsara dan membentuk aliansi pemberontak dan cabang Pulau Samsara. Dia duduk di puncak tahta dan melambai kepada kepala keluarga Song He dan beberapa tetua untuk kembali ke tempat duduk masing-masing alih-alih berdiri di aula. Selanjutnya, mari kita bahas bagaimana menghadapi Dewa Reinkarnasi dan 8000 pasukan. Dan pengaturan apa yang akan dibuat oleh Komandan Stik setelah kita mengalahkan 8000 pasukan. Dua kata Jitian Singh menunjukkan bahwa dia tidak takut pada 4 Jenderal Reinkarnasi dan 8000 tentara, dan memiliki keyakinan dan kepastian mutlak untuk mengalahkan mereka. Yang perlu didiskusikan masyarakat adalah bagaimana mengerahkan pasukan, mengerahkan Jenderal dan mempertahankannya, agar dapat mengalahkan 8000 tentara dengan lebih mudah dan mengurangi korban jiwa sebanyak-banyaknya. Dan menyimpulkan tindakan dan rencana selanjutnya dari Komandan Sungai Stik setelah kekalahan 8000 tentara. Selama kita mengantisipasi peluang musuh dan berspekulasi terlebih dahulu mengenai rencana dan tindakan mereka, kita dapat menguasai inisiatif dan keuntungannya. Prinsip sederhana ini dipahami oleh kepala keluarga Song He dan beberapa tetua. Oleh karena itu, mereka juga sangat kooperatif, dan berinisiatif memberitahu Jitian Singh tentang penempatan klan Song He, serta detail pasukannya. Meskipun Namong Nihuang dan Namong Ao menggunakan kekuatan sihir dan metode rahasia yang diajarkan untuk menanyakan semua aspek informasi di Pulau Samsara. Ia juga memiliki pemahaman umum tentang situasi dasar klan Song He. Namun, situasi yang dilaporkan oleh Patriark Song He lebih rincin, yang juga memungkinkan dia membuat penilaian dan keputusan dengan lebih intuitif. Setelah laporan itu, beberapa tetua menambahkan. Jitian Singh membuat penyesuaian dan instruksi setelah mendengarkan laporan masyarakat. Klan Song He memiliki lebih dari 8.000 anak, dan hanya sekitar 4.000 yang bisa bertarung. Di masa lalu, Anda harus menolak perintah Komandan Stix, tetapi Anda tidak dapat merobek wajah Anda. Anda hanya dapat mengambil sikap bertahan yang konservatif. Hampir. Semua pasukan dikerahkan di Gua Pinus Kuno, terutama untuk melindungi pintu masuk barisan pertahanan. Jitian Singh terlihat tenang dan menganalisis. Kepala klan Song He dan beberapa tetua semuanya mengangguk untuk mengakui dan menunggu yang berikut. Jitian Singh pergi melanjutkan, Namun, empat dewa yang bereinkarnasi dan 8.000 tentara masih belum mengetahui bahwa orang-orang Song He melawan dan membunuh kelompok pembawa pesan. Oleh karena itu, mereka harus datang dengan kecepatan normal untuk memasuki Gua Pinus Kuno dan mengantar anak-anak marga Song He ke Yudu. Artinya, mereka hanya bisa berharap bahwa masyarakat Song He akan melawan dan melakukan serangan balik ketika mereka mengerahkan pasukan berat di Gua Pinus Kuno. Namun mereka tidak pernah membayangkan bahwa klan Song He memiliki keberanian dan tekad untuk melakukan penyergapan di luar Gua Pinus Kuno. Mendengar ini, kepala keluarga Song He dan beberapa tetua segera mengerti apa yang dia maksud dan kemudian mengubah wajah mereka. Pedang ya Tuhan, maksudmu mengirim semua anak kami keluar dari Gua dan melakukan penyergapan di hutan belantara untuk mengepung 8.000 tentara. Tuan Dewa Pedang, aku khawatir-aku khawatir itu tidak benar. Ya, kami hanya memiliki 4.000 anak yang bisa bertarung. Bagaimana kita bisa mengepung 8.000 tentara? Terlebih lagi, kita bisa mendapatkan hasil dua kali lipat dengan setengah usaha jika kita tetap berada di dalam Gua dengan perlindungan barisan pertahanan yang besar. Tuan Dewa Pedang, saya punya proposal agar kita dapat menempatkan 8.000 pasukan ke Dong Tian dan cobalah untuk mengelilingi mereka. Bukankah lebih aman? Reaksi kepala klan Song He dan beberapa tetua pada dasarnya sama. Dikatakan bahwa Jitian Sing ingin mengirim anak-anaknya untuk melakukan penyergapan di luar Gua. Mereka semua khawatir. Tanpa perlindungan barisan pertahanan Gu Song Dong Tian, mereka tidak memiliki rasa aman sama sekali. Hanya ketika mereka bertarung di dalam Gua mereka dapat memiliki kepercayaan diri dan keyakinan. Tentu saja, masih ada premis di Tian Ji. Namun, Jitian Sing tidak peduli dengan proposal tersebut dari kepala klan Song He dan beberapa tetua, dan berkata dengan tatapan tenang, kamu memang berpikiran seperti itu. Tidak bisakah komandan Sungai Styx dan para dewa yang bereinkarnasi itu bisa menebaknya? Bagaimana mungkin kita tidak bersiap? Terlebih lagi, apakah kamu yakin ingin bertarung di Gua Pinus Kuno? Perlu dicatat bahwa pedang dan pedang tidak memiliki mata. Jika lebih dari 10 ribu pasukan besar saling bertarung, akibat dari pertempuran tersebut pasti akan membuat Gua Pinus Kuno berantakan, dan banyak orang yang tidak bersalah akan menderita. Mendengar ini. Patriark Song He dan beberapa tetua ragu-ragu. Ini. Apa yang dikatakan dewa pedang itu masuk akal? Jitian Sing melanjutkan, terlebih lagi, membiarkan anak-anak orang Song He pergi menyergap di luar gua, tentu saja, adalah bekerja sama dengan kelompok besar untuk mengerahkan kekuatan terbesar. Tidak banyak waktu tersisa untukmu. Dalam beberapa jam, 8 ribu tentara akan tiba. Jika ditunda lebih lama lagi, orang Song He akan lebih berbahaya. Mendengar. Jitian Sing berkata untuk mengatur barisan besar, kepala klan Song He dan beberapa tetua muncul di depan mata mereka dan melihat harapan lagi. Patriark Song He memandang Jitian Sing dengan mata menyala-nyala, dan bertanya dengan penuh harap, Tuan Dewa Pedang, kita hanya punya beberapa jam untuk mempersiapkannya. Bisakah Anda mengatur susunan pertahanan sementara dalam waktu sesingkat itu? Klan Song He dan beberapa tetua agak sulit dipercaya. Tapi mereka semua tahu kalau Dewa Pedang pandai menciptakan keajaiban, jadi mereka masih punya ekspektasi. Tanpa diduga, Jitian Sing menjawab tanpa ragu, 3 jam sudah cukup. Semangat pemimpin klan Song He dan beberapa tetua terkejut, dan harapan kuat muncul di hatinya, yang segera menghilangkan kekhawatiran di belakangnya. Menurut pendapat mereka, Dewa Pedang secara pribadi menyiapkan barisan besar, tingkatan mana yang bisa lebih rendah. Setidaknya itu adalah susunan pertahanan tingkat raja. Anda tahu, susunan pertahanan Gua Pinus kuno hanya tingkat raja kelas atas. Arrai semacam ini dapat diatur dalam 3 jam. Dewa Pedang benar-benar membuat keajaiban. Sungguh menakjubkan. Oleh karena itu, Patriar Pinus dan Bango menganggukkan kepalanya tanpa ragu-ragu, kami akan mematuhi perintah Dewa Pedang. Jitian Sing mengangguk sedikit dan berkata dengan bermartabat, tunggu apa lagi? Segera kumpulkan anak-anak orang Song He. Kepala klan Song He mematuhi perintahnya, dan segera mengajak beberapa tetua pergi untuk memberi perintah. Setelah beberapa saat, ribuan anak Song He menerima perintah tersebut. Agar tidak membocorkan berita sebelumnya, belum ada yang membeberkan kabar bahwa Dewa Pedang ada di sini. Akibatnya, banyak anak berkebangsaan Song He yang bingung dan khawatir saat mengetahui hal itu. Mereka akan berkumpul dan melakukan penyergapan di luar gua. Menurut mereka, apakah para leluhur dan tetua itu gila? Bukankah lebih aman tinggal di dalam gua? Mengapa harus menyergap di luar gua? Namun, betapapun bingungnya mereka adalah, mereka tidak berani melanggar perintah kepala keluarga, dan mereka hanya bisa melakukan apa yang diperintahkan. Setelah setengah seperempat jam, 4.000 anak berkebangsaan Song He berkumpul di Alun-Alun. Kemudian, pemimpin klan Song He dan beberapa tetua meninggalkan gua Pinus Kuno bersama 4.000 murid. Ji Tian Xing tetap tidak terlihat, menyembunyikan napasnya sendiri, dan diam-diam mengikuti bagian belakang tim. Segera, 4.000 anak klan Song He berhenti pada jarak 20.000 li dari gua Pinus Kuno. Dikelilingi pegunungan yang mengjulang tinggi, ditutupi hutan perawan yang rimbun, di malam hari terlihat garis tepi yang kabur. 4.213 Daerah ini adalah tempat di mana Ji Tian Xing memilih untuk melakukan penyergapan. Kelihatannya sangat biasa, tidak ada yang istimewa, dan jaraknya 20.000 mil dari gua Pinus Kuno. Tidak peduli siapa yang lewat. Setelah 4.000 anak berkebangsaan Song He berhenti, Ji Tian Xing diam-diam memerintahkan kepala klan Song He dan beberapa tetua. Kepala keluarga Song He dan beberapa tetua memerintahkan 4.000 anak dan berpencar di langit malam. Orang-orang sesuai dengan orientasi khusus, tersebar di antara gunung dan sungai, membentuk lingkaran besar. Setelah itu, Ji Tian Xing mengeluarkan 49 buah artefak berkualitas tinggi tingkat raja dan memberikannya kepada pemimpin klan Song He dan beberapa tetua, yang menempatkannya di posisi yang ditentukan sebagai dasar dari susunan besar. Selanjutnya, saatnya Ji Tian Xing merapal mantra dan mengatur barisan besar. Ia ditutupi lapisan cahaya emas kabur, menutupi penampilan dan nafasnya, sehingga anak-anak berkebangsaan Song He tidak dapat mengenalinya. Dengan pelepasan kekuatan sucinya, ribuan cahaya menyelaukan turun dari langit, berubah menjadi benang yang tak terhitung jumlahnya, terhubung dalam area ribuan mil, terjalin menjadi serangkaian besar pembuluh darah. Semua anak dari 4.000 orang Song He penasaran dan terpesona padanya, dan mulai menebak identitasnya. Patriar klan Song He dan beberapa tetua tidak bisa menjelaskan terlalu banyak. Mereka hanya mengatakan bahwa orang kuat misterius itulah yang mereka undang untuk membantu masyarakat Song He mengatasi krisis. Agar anak-anak klan Song He tidak belajar secara mendalam, kepala keluarga klan Song He dan beberapa tetua memimpin orang-orang untuk bersatu melepaskan kekuatan suci mereka dan bekerja sama dengan Ji Tian Xing untuk mengatur barisan besar. Dengan cara ini, kecepatan pengaturan susunan telah meningkat pesat. Waktu berlalu dengan tenang, dan langit serta bumi bersinar dan mempesona. Agar tidak membocorkan informasi, kepala klan Song He dan lainnya menyembunyikan identitas Ji Tian Xing. Pada saat yang sama, Patriark Song He juga mengirimkan selusin diakon dengan lebih dari seribu anak untuk berpatroli di area seluas seratus ribu mil. Tujuannya adalah untuk mencegah pergerakan mata dan pengintaian sungai dan diam-diam datang ke sekitar untuk menemukan situasi abnormal. Tanpa disadari, dua jam telah berlalu. Petugas diakon dan lebih dari seribu putra pinus dan bango tidak pernah menemukan kondisi abnormal, dan tidak ada pemimpin kelopak mata dalam jarak seratus ribu mil. Pada saat ini, pekerjaan Ji Tian Xing dalam mengatur barisan pertahanan yang besar telah berakhir. Setelah dua jam casting terus-menerus, lebih dari dua ribu anak berkebangsaan Song He lelah dan lemah. Akibatnya, Ji Tian Xing meminta mereka untuk berhenti membacakan Dharma dan bermeditasi di tempat untuk mengatur pernapasan dan memulihkan keterampilan mereka. Dan pekerjaan penyelesaian, oleh dia dan kepala klan Song He, beberapa penatua dan lebih dari selusin diakon harus diselesaikan. Seperempat jam kemudian, formasi akhirnya selesai. Faktanya, susunan besar ini terdiri dari dua susunan dewa tingkat tinggi tingkat raja. Ini sangat kuat. Arai dua dalam satu tidak hanya memiliki kekuatan penyegelan dan penekan yang kuat, tetapi juga memiliki kekuatan serangan yang kuat. Dengan kerja sama barisan yang kuat ini, empat ribu anak berkebangsaan Song He juga sangat yakin bahwa mereka akan menghancurkan delapan ribu tentara yang akan segera tiba. Pemimpin marga Song He dan beberapa tetua ikut serta dalam penataan formasi. Mereka dapat melihat dengan jelas dan merasakan lebih dalam betapa rumit, indah, dan kuatnya susunan besar ini. Awalnya, mereka mengira Jitiansing dapat menyelesaikan susunan dewa berkualitas tinggi tingkat raja dalam dua jam, dan itu sudah sangat hebat. Sekarang mereka tahu bahwa Jitiansing telah mengatur dua formasi pertempuran berkualitas tinggi tingkat raja dalam dua jam. Mereka tidak akan percaya jika mereka tidak melihatnya. Ini adalah keajaiban. Karena Jitiansing telah menyelesaikan prestasi ini, dia dan orang yang lebih tua menjadi lebih nyaman. Mereka juga memiliki keyakinan yang lebih kuat dalam membunuh empat jenderal yang bereinkarnasi dan menghancurkan delapan ribu tentara. Melihat, langit menampakkan bekas perut ikan berwarna putih, hari akan segera terang. Diakon yang berpatroli di pinggiran dan putra berkebangsaan Song He semuanya kembali ke formasi. Jitiansing berkata kepada kepala klan Song He dan beberapa tetua, perhitungkan waktunya, delapan ribu tentara akan segera datang. Kursi ini membuka barisan besar sekarang, perintah diturunkan, biarkan semua orang bersiap untuk bersembunyi. Jika saja empat ribu Song He jika anak-anak dibiarkan bersembunyi dan menyembunyikan nafasnya, akan sulit untuk lepas dari penjelajahan empat dewa reinkarnasi dan delapan ribu tentara. Bahaya akan ditemukan sebelum delapan ribu tentara memasuki penyergapan. Oleh karena itu, Jitiansing mempertimbangkan hal ini saat mengatur susunannya, menambahkan efek menyembunyikan dan menutupi nafas. Setelah mengatakan itu, dia melambaikan tangannya dan membuka susunannya. Ketua marga Song He juga memerintahkan agar empat ribu anak berkebangsaan Song He yang masih dalam masa pemulihan dan penyembuhan harus segera disiagakan. Berkat penataan barisan besar sebelumnya, ribuan anak Song He berdiri dalam posisi yang baik. Pada titik ini, meditasi dan penyesuaian nafas telah selesai, tidak perlu mengatur formasi, sehingga tidak ada waktu yang terbuang. Segera, susunannya diaktifkan sepenuhnya, dan perisai cahaya berwarna-warni menutupi area tersebut. Jitiansing, kepala klan Song He dan lainnya, serta empat ribu anak berkebangsaan Song He, semuanya dibungkus di Dazen. Setelah beberapa saat, perisai warna-warni itu perlahan menghilang dan menghilang di malam hari. Nyatanya, formasi tersebut tidak hilang, melainkan tersembunyi seluruhnya. Tidak hanya tidak terlihat dengan mata telanjang, tetapi juga tidak terdeteksi oleh kesadaran ilahi. Selain mereka, ada lebih dari empat ribu orang dalam barisan besar. Bahkan jika itu adalah raja dewa yang kuat di tingkat delapan atau sembilan, mustahil menemukan anomali tanpa penelitian yang cermat. Ini adalah susunan hebat yang diatur oleh Jitiansing, sungguh luar biasa. Empat ribu anak berkebangsaan Song He, dalam perlindungan formasi da, tidak mengetahui segala macam misteri dan bereaksi dengan tenang. Dan pemimpin klan Song He serta beberapa tetua kuat, mereka dapat dengan jelas merasakan efek ajaib dari susunan besar, dan mereka semua takjub. Di saat yang sama, semakin kuat dewa pedang, mereka akan semakin percaya diri dan tenang. Seperempat jam kemudian, Fajar menyingsing dan hari baru tiba. Dua perempat jam kemudian, matahari terbit perlahan dan langit menjadi cerah. Empat ribu anak berkebangsaan Song He telah menunggu dengan sabar dan berjaga setiap saat. Pada saat ini, puluhan ribu mil jauhnya di langit, cahaya ilahi berwarna-warni menyala. Dua atau tiga puluh ribu mil jauhnya, Anda dapat melihat empat kapal perang dewa dengan panjang ribuan kaki. Mereka tersusun dalam formasi dan datang dengan santai. Keempat kapal perang itu memiliki bentuk yang mirip, gelap dan tajam, penuh serangan dan pembunuhan. Garis yang sama terukir di lambung kapal Senjian. Berdasarkan pemahaman Jitian Sing dan Patriark Song He, sekilas terlihat bahwa itu adalah lencana penjara Marsikal Sui. Tentu saja, ini bukan penjara darah Marsikal. Itu adalah empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara di bawah penjara Marsikal Sui. Dilihat dari postur tenang dan kalem keempat kapal perang tersebut, mereka tidak mengetahui bahwa masyarakat Song He telah melakukan serangan balik dan kelompok pembawa pesan telah terbunuh. Meski keempat kapal perang tersebut juga menunjukkan kewaspadaan dan kewaspadaan, namun mereka tidak cukup teliti untuk menelusuri situasi sekitar secara cermat dan berulang kali. Hasilnya, empat kapal perang dewa, dibawah pengawasan empat ribu orang Song He, secara alami terbang ke dalam lingkaran penyergapan. Empat ribu dua ratus empat belas. Lingkaran penyergapan ribuan mil ini adalah rute yang diputuskan Jitian Sing untuk dilalui setelah dipotong berulang kali. Ternyata dugaannya benar. Seperti yang diharapkan, empat kapal perang dewa akan melewati lingkaran penyergapan dan langsung menuju pintu masuk Gua Pinus Kuno. Bagaimanapun, empat jenderal reinkarnasi yang memimpin delapan ribu tentara bukanlah roti dan mentega. Mereka bukan hanya orang kuat di Shen Wang Jing, tapi juga veteran berpengalaman. Mereka memiliki kepekaan yang baik terhadap krisis. Setelah memasuki lingkaran penyergapan, tiga dewa reinkarnasi akan menyadari ada sesuatu yang tidak beres. Meskipun demikian, mereka melepaskan kesadaran mereka dan menjelajahi lingkungan sekitar. Selain pegunungan dan hutan, mereka tidak menemukan sesuatu yang aneh. Tapi mereka punya perasaan yang sangat aneh. Mereka selalu merasa ada banyak mata pembunuh yang menatap mereka. Perasaan itu, seperti sekelompok serigala lapar menatap domba, selangkah demi selangkah menuju jurang yang dalam. Perasaan krisis yang kuat ini membuat ketiga dewa reinkarnasi terkejut, segera memberi perintah, dan membiarkan fregat berhenti. Hanya kapal perang keempat yang lambat dan terus terbang ratusan mil sebelum berhenti. Keempat dewa reinkarnasi akan berkomunikasi dan mendiskusikan apa yang salah. Saat ini, pegunungan dan hutan di segala penjuru tiba-tiba bersinar dengan cahaya warna-warni. Sua-sua. Begitu cahaya ilahi yang menyilaukan muncul, cahaya itu segera menyebar dan menjadi susunan persegi besar. Ini seperti mangkuk besar dengan keliling ribuan mil, terbalik di tanah ini. Faktanya, ini bukanlah adegan di mana pertempuran besar baru saja dimulai. Array telah beroperasi, yang hanya merupakan efek yang dapat dilihat orang dengan mata telanjang ketika Array tersebut dihapus dari keadaan tidak terlihat. Dengan munculnya perisai cahaya berwarna-warni, kekuatan penindasan yang tak terlihat turun dari langit dan menutupi keempat kapal perang tersebut. Keempat kapal perang tersebut lengah dan langsung jatuh ke langit dan terhempas ke pegunungan dan bumi. Bang, bang, bang. Bumi bergetar dan kedua gunung itu runtuh dan menjadi reruntuhan. Kecelakaan mendadak itu membangunkan delapan ribu tentara di empat kapal perang. Tanpa perintah dari Jenderal Reinkarnasi, delapan ribu perwira dan prajurit elit mengorbankan pedang mereka dan dengan cepat memasuki kondisi kesiapan perang. Pada saat ini, wujud kepala keluarga Song He dan empat ribu orang Song He berangsur-angsur muncul. Ketika empat dewa reinkarnasi melihat kepala klan Song He dan lainnya, serta empat ribu orang Song He yang membentuk lingkaran penyergapan, ekspresi mereka tiba-tiba menjadi sedikit aneh. Orang Song He, ada pertempuran besar di sini. Menyergap kita, atas dasar empat ribu anak Song He ini. Dimanakah? Keberanian Orang Song He Gua Pinus Kuno Bagaimana Mereka Bisa Keluar Dari Gua Song He Tao Adalah Orang Tua Yang Bodoh Mengandalkan Susunan Pertahanan Gua Pinus Kuno, Orang-orang Song He mungkin bertahan selama beberapa hari. Tanpa diduga, Mereka meninggalkan Gua Pinus Kuno. Gua Pinus Kuno dan berinisiatif datang ke sini untuk menyergap mencari kematian. Empat dewa reinkarnasi pertama masih memiliki kekhawatiran, kewaspadaan dan kepanikan, melihat bahwa orang Song He yang bersembunyi di sini, keempat dewa reinkarnasi tiba-tiba merasa lega, dan beberapa ingin tertawa. Menurut pendapat mereka, kepala keluarga klan Song He pasti terpaksa membuat keputusan bodoh seperti itu. Bahkan para perwira dan orang-orang di bawah komando mereka pun berpikiran sama, dan merasa bahwa sesepuh berkebangsaan Song He sedang kebingungan. Namun, setelah itu keempat dewa reinkarnasi menjadi tenang, mereka menyadari bahwa situasinya sepertinya tidak tepat, jadi mereka segera berkhotbah dan berdiskusi. Karena orang Song He ingin melanggar perintah Panglima Besar, mengapa kelompok pembawa pesan tidak mengirimkan peringatan? Saya curiga kedua utusan yang dikirim oleh Panglima Besar telah dibunuh oleh orang Song He. Jika ini masalahnya, orang-orang Pinus dan Bango bertekad untuk melawan. Kelompok utusan kedua tiba beberapa jam lebih awal dari kita. Jika ada cincin penyergapan di sini pada saat itu, mereka pasti akan mengirimkan peringatan. Karena mereka tidak mengirim pesan, itu menunjukkan bahwa penyergapan dan formasi di sini adalah hanya diatur dalam. Beberapa jam terakhir. Petik 2. Oleh karena itu, menurut saya ada beberapa masalah di ruangan ini. Kita harus berhati-hati. Jangan panik dulu, biar petugas dan awaknya waspada penuh. Mari kita tunggu sampai kita menjelajahi realitas dan kekosongan Song He Tao. Kekuatan dan status keempat jenderal reinkarnasi itu sama, tetapi ada perbedaan usia dan kualifikasi. Di antara mereka, ada dua dewa parubaya yang lebih muda dan dua dewa yang lebih tua. Di antara keempat tetua, ada seorang lelaki tua dengan rambut dan janggut putih yang dihormati. Pria itu keluar dari kapal perang dewa dan memandang rendah kepala keluarga Song He, lalu bertanya dengan dingin, Song He Tao, tahukah kamu apa yang akan terjadi jika kamu tidak menaati perintah? Kehendak Panglima Besar. Kepala keluarga Pinus dan Bango memandangnya tanpa rasa takut, wajahnya sedingin sebelumnya. Komandan Sungai Stix itu kejam dan tidak memiliki kebajikan. Dia ingin menghancurkan klan Song He kita. Haruskah kita membunuh lebih dari 8.000 orang? Orang-orang dari klan Song He. Jika Jitiansing tidak muncul malam ini, dia pasti tidak akan menjawab pertanyaan Dewa Reinkarnasi dengan sikap tegas seperti itu. Namun Dewa Pedang berdiri di belakangnya. Saat ini, dia merasakan bahwa dunia tidak terkalahkan. Tentu saja, dia tidak memperhatikan Dewa Reinkarnasi. Belum lagi 4 Dewa Reinkarnasi, bahkan jika Komandan Sungai Stix datang, dia juga bahagia dan tidak takut. Pokoknya Dewa Pedang bahkan dapat membunuh inkarnasi Dewa Shuro. Sangat mudah untuk membunuh Komandan Sungai Stix. Melihat Patriark Song He begitu percaya diri dan sombong, keempat Dewa Reinkarnasi sangat marah, dan mata mereka berbinar dengan roh pembunuh yang ganas. Ayo, Song He Tao, kamu sangat berani sehingga kamu berani memberontak. Song He Tao, kamu sudah selesai. Bukan hanya kamu, tetapi semua anak-anak orang Song He akan dikuburkan bersamamu. Sepertinya kami tidak tahu apa yang sedang kamu lakukan. Bukankah kamu hanya ingin menunggu Dewa Pedang datang dan berlindung serta setia kepada Dewa Pedang? Sudah kubilang, kamu tidak bisa menunggu, kamu akan mati malam ini. Ini adalah wilayah di bawah mahkota Dewa Dunia Bawah. Di benua ini, tidak ada yang bisa melanggar perintah Kaisar. Kempat Dewa Reinkarnasi akan bersuara secara bergantian, menunjukkan sikap yang sangat keras dan mendominasi. Jika ini adalah hari biasa, kepala keluarga dari klan Pinus dan Bango pasti akan menjadi terhalang, dan akan mencoba untuk menunda waktu dan keraguan-keraguan. Tapi sekarang, dia hanya penuh dengan kemarahan dan semangat membunuh, dan juga penuh dengan perasaan yang luhur. Dewa Pedang memandangnya dari belakang. Dia tidak bisa menunjukkan kelemahan apapun. Dia melihat ke arah empat Jenderal Reinkarnasi dan mencibir dengan nada menghina, hahaha empat anjing elang di bawah komando sungai Styx, kamu telah berada dalam situasi putus asa, tetapi kamu tidak tahu bagaimana cara berbicara. Karena Anda sangat ingin mati, kursi ini akan membantu Anda. 4.215 Sikap kepala keluarga Song He sangat sederhana dan tegas. Sekarang pertempuran akan dimulai, dia melambai tanpa ragu dan memberi perintah untuk menyerang. Keempat Dewa Reinkarnasi saling memandang dan merasa ini terlalu jahat. Mereka berpura-pura menjadi agung dan galak, mencoba menguji detail orang Song He dan apakah mereka menyembunyikan kartu apapun. Akibatnya, sebelum kartu terbawah dan situasi sebenarnya belum dicoba, Song He tahu mau tidak mau harus berperang. Apa ini? Anda hanya memiliki 4.000 anak Song He, tetapi kami memiliki 8.000 pasukan. Jelas sekali kamu lemah, kita hendaknya sombong dan angkuh. Bagaimana cara membalikkannya? Aku tidak tahu. Saya pikir Anda memiliki 16.000 orang. Keempat Dewa Reinkarnasi merasa aneh dan aneh, dan tidak dapat menahan diri untuk berpikir, apakah suku Song He telah lama memberontak dan meminta kekuatan lain untuk membantu. Selain 4.000 anak suku Song He, ada ribuan kekuatan lain yang mengintai di sini. Ketika ide ini terlintas di benaknya, keempat Dewa yang bereinkarnasi mau tidak mau melepaskan kesadaran ilahi mereka, menunjukkan kekuatan magis dan metode rahasia mereka, dan menjelajahi situasi sekitarnya. Mereka kecewa dan terkejut. Selain Derek dan orang-orang di lingkaran besar, tidak ada orang lain. Di luar, tidak ada pasukan Bangau di wilayah 800 mil. Hal ini membuat mereka semakin bingung. Dari mana asal usul manusia Pinus dan Bangau. Namun, waktu tidak mengizinkan 4 reinkarnasi, Tuhan akan berpikir lebih jauh. 4.000 anak berkebangsaan Song He, setelah menerima perintah dari kepala marga Song He, tanpa ragu-ragu pecah dan melancarkan serangan. Meskipun mereka semua tahu bahwa pihak lain memiliki 8.000 tentara, dan pihak mereka sendiri berada dalam posisi yang lemah. Namun mereka percaya bahwa Sang Patriark dan beberapa tetua tidak akan pernah melakukan apapun yang tidak pasti. Terlebih lagi, pria kuat misterius yang tiba-tiba menghilang dan tidak muncul masih bersembunyi di kegelapan, yang juga membuat orang semakin percaya diri. Meskipun 4.000 orang Song He tidak tahu siapa orang kuat misterius itu. Tetapi mereka percaya bahwa orang kuat misterius yang dapat membuat Patriark dan beberapa tetua sangat menghormatinya pasti adalah Raja Dewa Puncak. Jika Anda memiliki Raja Tuhan di pihak Anda, Anda takut dengan palu. Membunuh. Pergi. Bunuh semua antek komandan Styx. Biarkan hewan-hewan terkutuk ini datang dan pergi. Hanya beberapa tetua dari klan Pinus dan Bangau yang mendengarkan seruan yang mengguga itu. Mereka juga mengacungkan senjata ajaib, pedang, dan melancarkan serangan terlebih dahulu, mengerahkan segala jenis sihir dan metode rahasia untuk membunuh empat kapal perang dewa. Banyak diaken dari klan Nyanyian dan Bangau, dengan 4.000 anak mereka, bergandengan tangan untuk membentuk barisan pertempuran, melepaskan sejumlah besar cahaya dan bayangan ajaib, dan membombardir empat kapal suci. Sua-sua. Wah, wah, wah. Dalam sekejap, puluhan ribu cahaya ilahi, bilah tajam, angin, api, dan guntur menutupi seluruh area dan mengalir turun seperti aliran air. Setelah keempat kapal perang itu jatuh ke tanah, mereka berusaha sekuat tenaga untuk kembali ke langit malam. Namun, kekuatan penyegelan barisan besar itu terlalu kuat, dan itu menekan keempat kapal perang, membuat mereka tidak bisa bergerak. Melihat suku Nyanyian dan Bangau melancarkan serangan, keempat dewa reinkarnasi tidak lagi ragu-ragu dan memerintahkan untuk melawan. Akibatnya, delapan ribu tentara elit berbaju besi perak bergegas keluar dari empat fregat seperti air pasang. Mereka juga berteriak, meraung, mengayunkan pedang tajam senjata ajaib, menampilkan segala jenis keterampilan sihir, melancarkan serangan balik. Para perwira dan orang-orang yang mengoperasikan empat kapal perang juga dengan cepat meluncurkan deretan meriam ajaib, melepaskan pancaran cahaya yang menyelaukan dan membombardir orang-orang Songhe. Ini adalah awal dari sebuah pertempuran besar. Bang! Boom! Pada saat berikutnya, kekuatan sihir dan metode rahasia yang dilepaskan oleh kedua sisi dan cahaya ilahi serta pedang tajam di seluruh langit bertabrakan dengan sengit. Menurut prinsipnya, jumlah dewa reinkarnasi dua kali lebih banyak dari jumlah orang Songhe, sehingga harus menempati keunggulan absolut. Namun hasil pertarungan putaran pertama kedua kubu di luar dugaan. Dengan suara memekakan telinga yang keluar, pecahan cahaya ilahi meledak di seluruh langit, dan serangan sihir dari kedua sisi benar-benar menghilang. Setelah melalui babak kompetisi tatap muka, ternyata tidak ada yang memanfaatkannya. Dua atau tiga ratus orang terluka di kedua sisi, dan puluhan orang tewas di tempat. Hasil ini membuat keempat dewa reinkarnasi tercengang. Lebih dari tiga ribu orang berkebangsaan Songhe juga sedikit terkejut dan menganggapnya luar biasa. Namun penonton tertegun sesaat, dan mereka langsung bereaksi. Jaraknya sangat jauh. Itu adalah susunan ilahi. Kedua belah pihak berada dalam susunan ilahi, dan orang-orang Songhe tidak terpengaruh sama sekali. Namun, delapan ribu perwira dan prajurit diikat dan ditekan oleh kekuatan tak kasat mata, dan efektivitas tempur mereka berkurang hampir setengahnya. Memahami hal ini, kepercayaan diri masyarakat Songhe, lebih semangat seperti tangisan pelangi, melancarkan pertarungan putaran kedua. Dan keempat reinkarnasi akan menyadari masalahnya dan segera mengubah strateginya. Kita tidak bisa bertarung dengan orang Songhe dalam barisan besar ini. Itu tidak baik untuk kita. Kalian berdua memimpin para perwira dan prajurit untuk melawan serangan orang-orang Songhe. Aku akan mempelajari susunan besar ini dan menghancurkannya secepat mungkin. Dalam sekejap mata, pemimpin lelaki tua berambut putih itu membuat alokasi tugas yang menentukan. Namun, sebelum mereka mulai menerapkannya, terjadi perubahan drastis di lapangan. Suwa, suwa, suwa. Di langit malam, di atas kepala semua orang, ada empat pedang emas terang, dan mereka menebas empat kapal perang yang jatuh. Setiap pedang emas memiliki panjang ribuan kaki dan terkondensasi menjadi esensi, berisi nafas teror yang menghancurkan segalanya, dan kekuatan surga yang tak terlihat. Merasakan kekuatan dari empat pedang besar, keempat dewa reinkarnasi tercengang, menunjukkan kepanikan di mata mereka. Mereka semua tahu bahwa kekuatan empat pedang besar itu sangat kuat hingga sangat mengerikan. Bahkan jika dia adalah komandan sungai Styx dan pemimpin penjara darah, dia tidak dapat mengerahkan kekuatan sihir sekuat itu. Ini kemungkinan besar adalah karya Raja Puncak. Memikirkan hal ini, keempat dewa reinkarnasi dipenuhi dengan kengerian. Di saat yang sama, mereka akhirnya mengerti bahwa tidak heran jika orang Songhe begitu percaya diri dan sombong. Dengan bantuan Tuhan yang mahasisah, dia memang sombong dan memiliki kualifikasi untuk mengambil inisiatif menyerang. Bang! Boom! Pada saat berikutnya, empat pedang emas cemerlang menghantam empat kapal perang tanpa kesalahan. Tanpa kecelakaan apapun, keempat kapal perang kelas Raja itu terbelah menjadi dua di tempat, terciprat puing-puing dan cahaya. Dua ratus tentara yang tertinggal di kapal perang Senzu semuanya tewas dan hancur berkeping-keping tanpa kecuali. Empat kapal perang hancur, yang tidak dapat memberikan dukungan tembakan kepada delapan ribu tentara, tetapi juga memotong kemungkinan mereka melarikan diri. Adegan ini membuat delapan ribu tentara panik, dan semangat mereka turun setengahnya. Ketika lebih dari tiga ribu orang Songhe melihat bahwa kekuatan pedang emas begitu mengerikan, mereka tahu bahwa, orang kuat misterius, itulah yang meluncurkannya. Mereka semakin bersemangat dan bersemangat, semangat pelangi melancarkan serangan. Jitiansing tidak menganggur. Setelah menghancurkan empat kapal perang dengan satu gerakan, dia tetap tidak terlihat. Dia melambaikan beberapa lampu pedang dan membunuh empat dewa yang bereinkarnasi. 4216 Wah, wah, wah. Di langit malam yang tampak kosong, empat lampu pedang emas tiba-tiba menyala dan menyerang empat jenderal reinkarnasi. Para jenderal samsara yang masih dalam ketakutan dan kegelisahan segera bangkit dan berusaha sekuat tenaga untuk melawan. Beberapa orang mengorbankan beberapa artefak, beberapa mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk membekukan perisai, dan yang lain menggunakan serangan alih-alih pertahanan untuk menyerang cahaya pedang emas. Reaksi keempat jenderal reinkarnasi berbeda, tetapi hasilnya sama. Bang-bang-bang-bang. Tabrakan sensu, ledakan mengguncang bumi, memercikkan puing-puing cahaya dewa langit, meniupkan badai yang dahsyat. Empat jenderal reinkarnasi dari delapan tingkat negara raja ilahi semuanya terbang mundur oleh cahaya pedang emas, dan tujuh lubang mereka menyemburkan darah dan menghancurkan mereka ribuan mil jauhnya. Akibatnya, beberapa gunung lagi mengalami nasib buruk dan dihancurkan oleh empat dewa reinkarnasi dan runtuh menjadi reruntuhan. Uff, aduh. Empat dewa reinkarnasi berlumuran darah dan debu, berjuang untuk keluar dari reruntuhan, tetapi tidak bisa menghentikan muncrat darah. Pihak lain hanya melakukan satu gerakan, mereka terluka parah, dan kekuatan mereka tidak teratur. Dapat dilihat bahwa tebakan mereka benar, pihak lain pasti adalah dewa puncak. Tapi pertanyaannya adalah, yang mana rajanya? Mengapa Anda mengucapkan mantra-nya dua kali berturut-turut, tetapi Anda tetap tidak muncul dan bahkan tidak memiliki jejak? Sepertinya tidak ada yang bisa menguasai keajaiban tembus pandang dan menyembunyikan nafas. Sementara empat dewa reinkarnasi akan menggunakan kekuatan mereka untuk menekan lukanya, pikiran-pikiran ini terlintas di benak mereka dengan cepat, menganalisis dan menyimpulkan identitas satu sama lain. Tapi tidak peduli bagaimana mereka berspekulasi, mereka tidak bisa meragukan dewa pedang. Sebab, tidak ada yang menyangka bahwa dewa pedang telah tiba di Pulau Samsara dan datang tepat waktu untuk menyelamatkan masyarakat Songhe. Di sisi lain, pertempuran antara masyarakat Songhe dengan delapan ribu tentara juga mencapai titik yang sengit dan kacau. Setelah menyaksikan kehancuran kapal perang, dewa reinkarnasi akan dipukuli dan dimuntahkan darah, delapan ribu perwira dan prajurit elit menjadi panik, dan semangat mereka turun ke titik beku. Terlebih lagi, mereka telah ditekan oleh kekuatan formasi besar, sehingga mereka tidak dapat mengerahkan 50 persen efektivitas tempurnya. Hasilnya, jumlah mereka dua kali lebih banyak dari orang Songhe, namun mereka hanya bisa bersaing secara seimbang, meski dalam situasi pasif. Keempat dewa reinkarnasi baru saja keluar dari reruntuhan dan terbang kembali ke langit malam. Mereka bersiap-siap untuk berkumpul dan bekerja sama untuk menangkal orang kuat yang gelap dan misterius serta mencegah serangan satu sama lain. Kali ini, Ji Tian Xing lagi. Dia memukul tinju gajah naga dengan tangan kirinya, dan mengemuruh keras ke arah jenderal reinkarnasi. Sambil memegang jari pedang di tangan kanannya, dia melepaskan 10 kekuatan sukses dan memainkan 3 pedang raksasa berwarna-warni untuk membunuh 3 dewa reinkarnasi. Sepanjang proses, dia tetap tidak muncul. Bang, bang, bang. Keempat jenderal reinkarnasi yang mengalami kerusakan parah segera bereaksi. Namun, sudah terlambat bagi mereka untuk melawan dan menghindar. Dengan 4 suara keras yang tumpul, lelaki tua berambut putih itu diledakkan oleh tinju gajah naga dan berubah menjadi puing-puing di seluruh langit. Tiga jenderal reinkarnasi lainnya juga terbelah menjadi 2 bagian oleh pedang warna-warni, dan tubuh mereka dengan cepat runtuh dan hancur dalam cahaya warna-warni, dan lapuk menjadi debu. Dengan cara ini, 4 dewa reinkarnasi akan dibunuh oleh Ji Tian Xing dengan 2 gerakan, dan kematian mereka tajam dan rapi. Terlebih lagi, setelah mereka mati, tidak ada puing-puing yang tersisa, hanya puluhan keping ketuhanan. Hasil ini tidak hanya mengejutkan 8 ribu tentara dan tentara, tetapi juga melemahkan moral mereka dan membuat formasi menjadi kacau. Bahkan Patriark Song He dan banyak penatua dan diaken tertangkap basah dan dipenuhi dengan keheranan. Di mata mereka, jenderal dewa reinkarnasi, yang lebih unggul, kuat dan memiliki statusnya yang mulia, adalah status yang kuat dan tidak mudah terprovokasi. Saya tidak menyangka bahwa 4 dewa reinkarnasi tidak dapat memblokir gerakan kedua dewa pedang. Mereka dibunuh secara langsung. Apa Anda sedang bercanda? Pertarungan ini akan dimulai, oke. Segera setelah para perwira dan prajurit bertempur untuk beberapa gerakan, keempat komandan itu diledakkan menjadi bubuk. Apakah perang ini masih digunakan? Apakah terlalu mudah untuk menang? Hal berikutnya, seperti yang diharapkan oleh masyarakat Songhe. Empat dewa reinkarnasi terbunuh oleh pemboman, dan semua prajurit di bawah komandonya ketakutan. Mereka semua berpencar dan lari ke segala arah. Mereka tidak hanya kehilangan semangat, tetapi bahkan kehilangan komandannya. Efektivitas tempur seperti apa yang mereka miliki. Jitian Sing melambaikan cahaya keemasan dan mengumpulkan potongan dari empat jenderal reinkarnasi. Kemudian, dia memanipulasi susunannya, melepaskan puluhan ribu cahaya pedang perak, dan menggantung lebih dari 7 ribu tentara yang melarikan diri dengan liar. Masyarakat Songhe pun memanfaatkan kesempatan ini untuk melancarkan pengepungan dan segera membantai para prajurit yang melarikan diri. Hasilnya terbukti dengan sendirinya. Para perwira dan orang-orang itu tidak dapat melarikan diri dari blokade formasi, mereka juga tidak dapat menahan penggantungan cahaya pedang dan orang-orang Songhe. Dalam waktu kurang dari seperempat jam, lebih dari separuh dari 8 ribu tentara di bantai, hanya menyisakan lebih dari 2 ribu. Para perwira dan orang-orang ini benar-benar ketakutan dan pingsan. Mereka meninggalkan senjata mereka dan menyerukan penyerahan diri. Kepala keluarga klan Songhe tidak berani memberikan saran apapun, jadi dia segera mengirim pesan untuk meminta instruksi dari Jitian Singh. Jitian Singh, yang tidak terlihat, berdiri di atas medan perang dan menyaksikan pemandangan itu dengan tenang, hanya membalas lagu dan patriark Bango. Iya, patriark dari klan lagu dan Bango segera memahami maksudnya. Jadi pertempuran berakhir. Orang-orang Songhe menerima penyerahan lebih dari 2 ribu tentara, dan semuanya ditahan di Gua Pinus Kuno, menunggu jatuhnya Dewa Pedang. Langkah selanjutnya adalah mengawal narapidana dan membersihkan medan pertempuran yang diselesaikan oleh sesepuh dan murid suku Songhe. Pemimpin klan Songhe memimpin lebih dari 3 ribu murid dan mengawal lebih dari 2 ribu tahanan kembali ke Gua Pinus Kuno. Jitian Singh juga melambai untuk mengucapkan mantra, menutup sementara barisan besar, dan diam-diam terbang ke pintu masuk Dong Tian. Dia tidak menarik susunan besar itu, tetapi menyimpannya untuk sementara waktu, berpikir bahwa tindak lanjutnya mungkin berguna. Bagaimanapun, malam ini adalah pertempuran pertama untuk merebut Pulau Samsara, tetapi dia tidak muncul di depan umum. Bahkan jika 4 jenderal reinkarnasi dan 8 ribu jenderal bingung dan kalah, mereka tidak tahu di tangan siapa mereka dikalahkan. Selama masyarakat Songhe menyimpan informasi rahasia, masih ada ruang untuk operasi. Jitian Singh memiliki rencana tindak lanjut sejak lama. Dia bermaksud mengambil kesempatan ini untuk terus menyakiti Komandan Sungai Stix. Setelah kembali ke Gua Pinus Kuno, Jitian Singh menunggu dengan sabar di ruang konferensi. Hanya setengah jam kemudian Patriark Songhe dan keempat tetuanya bergegas ke Ola. Terlihat bahwa kepala keluarga klan Songhe dan beberapa tetua sangat bersemangat dan dalam kondisi mental yang sangat baik, bahkan wajah mereka pun kemerahan. Agaknya, mereka belum pulih dari keterkejutan dan kegembiraan karena menang dengan mudah. Laporkan kepada Dewa Pedang, kami telah meraih kemenangan besar dalam pertempuran ini. Kami telah menangkap 2.530 tahanan dan semuanya berada di penjara bawah tanah jauh di dalam gua. Tolong jangan khawatir, penjara ini telah diawaki dua kali. Apa itu? Terlebih lagi, semua tawanan telah kami segel, dan kekuatan serta tindakan mereka dipenjarakan. Kepala Marga Songhe tidak ikut campur dan melaporkan berita penting secara langsung. Ji Tianxing sangat puas, dan berkata sambil tersenyum, jika saya tidak muncul dalam pertempuran ini, saya tidak ingin mengungkapkan keberadaan saya. Orang-orang Songhe harus merahasiakannya. Selanjutnya, sesuai rencana kami, kami akan merilis beritanya sesegera mungkin. 4.217 Beberapa jam yang lalu, Ji Tianxing mendiskusikan rencana tindak lanjut ketika dia berdiskusi dengan kepala klan Songhe dan beberapa tetua. Ji Tianxing cukup yakin dengan penyergapan empat jenderal yang bereinkarnasi dan delapan ribu tentara, jadi dia tidak terlalu banyak membahasnya. Poin kunci dari diskusinya dengan kepala klan Songhe dan beberapa tetua adalah bagaimana menghadapi delapan ribu tentara. Dia muncul secara terbuka dan terbuka, dan mengumumkan kepada semua orang di Pulau Samsara bahwa Dewa Pedang telah tiba dan menyelamatkan orang-orang Songhe dari bahaya. Ini akan menjadi hal yang jujur, adil, dan menonjolkan diri. Alhasil, penduduk Pulau Samsara sangat gembira dan gembira, menantikan Dewa Pedang menyerang Pulau Reinkarnasi secepatnya dan mengembalikan kebebasan masyarakat. Namun, komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah juga akan meningkatkan kewaspadaan dan kewaspadaan mereka terhadap berita tersebut. Tidak ada lagi kemungkinan mereka semua akan menyusut di bawah komando mereka. Dengan cara ini, bahkan jika Ji Tianxing mengambil alih beberapa klan kuno dan membentuk pasukan besar yang menentang aliansi dan Pulau Reinkarnasi, sulit untuk melemahkan kekuatan pihak lain. Aliansi pemberontak hanya dapat menyerang Yudu dan melancarkan pertempuran yang menentukan dengan komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah. Jumlah dan kekuatan kedua kubu sangat berbeda. Bukanlah pilihan yang bijaksana untuk melakukan pertempuran yang menentukan segera setelah hal itu terjadi. Oleh karena itu, Ji Tianxing memberitahu kepala klan Songhae dan beberapa tetua bahwa dia tidak akan terlihat dan tidak muncul untuk menghindari bocornya berita tersebut. Dia juga memberitahu kepala suku Songhae dan yang lainnya bagaimana cara beroperasi setelah menyelesaikan 8.000 tentara. Sekarang semuanya berjalan sesuai keinginannya. Empat Dewa Reinkarnasi dan 8.000 pasukan telah diselesaikan, dan inilah waktunya bagi Patriark Songhae untuk bertindak. Patuhi perintah Dewa Pedang. Kepala klan Songhae dan keempat tetua membungku bersama. Setelah mengatakan bahwa mereka patuh, mereka berbalik dan meninggalkan Ola. Belakangan, kedua sesepu itu pergi menjaga penjara secara langsung untuk memperkuat penjagaan dan pertahanan, agar tidak menimbulkan masalah bagi lebih dari 2.000 narapidana. Pemimpin klan Songhae dan dua tetua lainnya pergi untuk melaksanakan serangkaian tugas lanjutan, terutama untuk menyebarkan berita perang. Selain itu, lebih dari 3.000 anak berkebangsaan Songhae juga perlu memulihkan diri dan mengatur nafasnya agar bisa pulih ke kondisi puncaknya secepatnya. Karena seperti yang kalian ketahui, pertarungan sesungguhnya baru saja dimulai. Selanjutnya, masyarakat Songhae akan menghadapi tantangan dan krisis yang lebih besar. Kepala klan Songhae sangat efisien. Hanya sehari kemudian, berita terkait dirilis dari berbagai saluran, dan dengan cepat menyebar ke daerah sekitarnya, lalu menyebar ke seluruh Pulau Samsara. Jadi, sehari kemudian, banyak kekuatan dan masyarakat Pulau Samsara mengetahuinya. Untuk memaksa masyarakat Songhae menyerah dan setia, Komandan Sungai Stix mengirimkan empat dewa reinkarnasi dan 8.000 pasukan untuk menyerang lagu kuno Dong Tian. Komandan Sungai Stix juga mengeluarkan perintah untuk merampas semua aset orang Songhae, dan menangkap semua orang berkebangsaan Songhae dan mengantar mereka ke Yudu untuk dipenggal. Tentu saja berita tersebut setengah benar dan setengah salah. Masyarakat Songhae sengaja mengolahnya untuk membangkitkan kemarahan masyarakat dan menyoroti kekejaman dan ketidakmanusiawian Komandan Sungai Stix. Manusia Pinus dan Bangao akan dimusnahkan dengan cara kejam Sungai Ming, dan warisan puluhan ribu tahun akan terputus. Yang lebih tua dan yang lebih tua tidak mau melawan. Untungnya, sebelum kedatangan empat jenderal reinkarnasi dan 8.000 pasukan, masyarakat Songhae diam-diam menghubungi beberapa orang kuat. Orang-orang kuat itu juga mendambakan kebebasan dan perdamaian, dan tidak rela dikendalikan dan didorong oleh Sungai Stix. Mereka sudah lama berharap bahwa komandan Sungai Stix akan menyerang orang-orang Songhae, jadi mereka memimpin ribuan tentara elit ke Gua Pinus Kuno untuk melakukan penyergapan. Oleh karena itu, perang tersebut sangat sengit dan hasilnya sangat membahagiakan. Ribuan orang Songhae, bersama dengan lebih dari 5.000 anak-anak yang dipimpin oleh orang-orang kuat lainnya, memasang barisan segel di Gua Pinus Kuno. Patriark Songhae menggunakan rencana cerdasnya untuk memimpin empat dewa reinkarnasi dan 8.000 pasukan untuk menyergap. Kedua belah pihak bertarung sengit dalam barisan segel. Pada akhirnya, empat dewa reinkarnasi akan dibunuh bersama oleh pemimpin klan Songhae dan lainnya, dan 8.000 tentara akan dihancurkan sepenuhnya, dan tidak akan ada tulang yang tersisa. Orang Songhae meraih kemenangan dan mempertahankan warisan mereka selama puluhan ribu tahun. Kejadian ini juga membuktikan bahwa Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah, yang telah menguasai Pulau Samsara dan menindas rakyat selama ribuan tahun, tidaklah begitu buruk. Hanya dengan berani melawan dan tidak takut berkorban, kita dapat mengalahkan kekuasaan dan memenangkan kebebasan dan perdamaian. Di sini, masyarakat Songhae juga menarik perhatian ratusan juta orang di Pulau Samsara, serta ribuan kekuatan sektarian. Jika Anda tidak ingin terus menjadi budak, Anda harus bersatu dan melawan untuk menggulingkan pemerintahan gelap Dewan Eter. Berita serupa menyebar dengan sangat cepat di Pulau Samsara. Ketika mengetahui berita tentang kekuatan besar dan penduduk Pulau Reinkarnasi, mereka tiba-tiba meledak dan bersemangat untuk membahas masalah ini. Banyak orang yang tidak bisa dipercaya. Mereka tidak menyangka bahwa masyarakat Venus dan Bango memiliki tulang punggung seperti itu dan berani melawan kemauan Panglima Sungai Stix. Dan semakin banyak orang yang berspekulasi, siapakah orang kuat misterius yang bergandengan tangan membantu masyarakat Songhae. Kekuatan apa yang ada di belakang mereka? Reaksi pertama kebanyakan orang adalah pasti ada empat klan kuno lainnya. Empat klan kuno, seperti klan Songhae, telah menunda-nunda dan menolak menyerah kepada Komandan Sungai Stix. Sepertinya mereka ingin menunggu kedatangan Dewa Pedang. Kemudian mereka menjadi setia kepada Dewa Pedang dan menggulingkan kekuasaan Dewa Eter. Meski belum ada kabar dari Dewa Pedang, Komandan Sungai Stix tidak sabar untuk menyerang orang Songhae dengan tegas. Setelah Komandan Sungai Stix berhasil menghancurkan kebangsaan Songhae, ia memainkan peran yang patut dicontoh dalam membunuh musuh. Selanjutnya, Komandan Stix akan menangani empat klan kuno lainnya satu persatu. Untuk menghindari situasi seperti ini, lima klan kuno hanya dapat menghubungi secara diam-diam dan bersatu secara diam-diam untuk maju dan mundur bersama. Hanya ketika hal itu tiba, kita dapat melawan Tuhan. Memikirkan hal ini, banyak kekuatan di Pulau Samsara yang diam-diam bersemangat. Mereka semakin menantikan respon dari Komandan Sungai Stix dan Marsal penjara darah dalam menghadapi perlawanan dari lima klan kuno. Mereka ingin tahu lebih banyak tentang berapa lama lima klan kuno dapat mendukung kekuatan sekuat itu. Dengan cara ini, suasana seluruh Pulau Samsara telah berubah. Dari hujan gunung tadi, angin memenuhi bangunan, tenang dan menyedihkan, menjadi berisik dan mendidih. Orang-orang bergegas untuk memberi tahu satu sama lain dan mendukung semangat lima klan kuno. Meskipun mereka menantikan kedatangan awal Dewa Pedang, mereka semua tahu bahwa meskipun Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara, mereka harus mengambil alih lima klan kuno terlebih dahulu. Singkatnya, lima klan kuno adalah kekuatan utama untuk melawan Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah. Di sisi lain, Komandan Stix dan Marsikal penjara darah adalah orang pertama yang menerima kabar tersebut. Ketika mereka mengetahui bahwa empat jenderal reinkarnasi dan delapan ribu tentara telah terbunuh, mereka menjadi marah dan geram. Meski mereka tahu bahwa orang Songhai tangguh dan tidak akan mudah menyerah. Namun mereka tidak menyangka bahwa sikap masyarakat Songhai begitu keras hingga tidak takut mati. Empat ribu dua ratus delapan belas. Setelah manik dan marah, Komandan Stix dan Marsikal penjara darah menjadi tenang dan harus mempertimbangkan bagaimana menangani masalah ini. Pembunuhan empat jenderal samsara dan delapan tentara tentu saja merupakan kerugian yang tragis. Namun reputasi mereka lah yang paling berpengaruh. Masyarakat pulau samsara tidak tahu bagaimana menilai dan mengejek mereka. Memikirkan orang-orang paria yang rendah hati itu, mereka pasti sedang menonton lelucon dan mengejek mereka saat ini. Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah sangat marah. Namun masalahnya pada akhirnya harus diselesaikan, dan kebenaran faktanya perlu diselidiki. Karena masyarakat Songhai berani merilis berita tersebut, keempat dewa dan jenderal reinkarnasi tidak dapat dihubungi, yang membuktikan bahwa 8.000 pasukan memang disergap. Perlu waktu untuk membuktikan apakah ada orang yang lolos secara kebetulan. Setelah menerima kabar tersebut, Komandan Stix mengirimkan perwira dan anak buahnya untuk terus menghubungi mereka. Hingga empat jenderal reinkarnasi dan hingga 8.000 tentara, mereka harus mencoba menghubungi satu sama lain untuk memahami kebenaran masalah ini. Sayangnya setelah dua hari, tidak ada tentara yang bisa menghubunginya. Tampaknya 8.000 tentara telah dimusnahkan. Dia harus berdiskusi dengan Marshall tentang langkah selanjutnya. Keduanya adalah orang-orang berpangkat tinggi. Selama ribuan tahun, Dewa Yu Ming tidak ada di Pulau Samsara. Mereka adalah pengendali sebenarnya dan otoritas tertinggi di Pulau Samsara. Beraninya orang-orang kecil Song He begitu merajalela. Pertarungan ini seperti tamparan di wajah. Tugas mendesaknya adalah menemukan cara untuk melawan dan menghancurkan masyarakat Song He dengan menggunakan petir. Hanya dengan cara ini kita dapat menyelamatkan muka dan menghalangi banyak kekuatan dan masyarakat umum di Pulau Reinkarnasi. Oleh karena itu, Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah memanggil sejumlah besar jenderal, penguasa domen, dan Raja Dewa untuk mendiskusikan rencana tersebut sepanjang malam di aula konferensi. Tentu saja, yang disebut konsultasi mereka sebenarnya adalah bahwa Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah memberi perintah, dan banyak Dewa dan penguasa menambahkan beberapa detail. Setelah setengah jam, bisnis selesai. Hasil diskusi juga diharapkan. Komandan Sungai Stix masih duduk di ibu kota, memimpin 50 ribu tentara untuk menjaga ibu kota. Komandan penjara darah secara pribadi memimpin pasukannya ke pertempuran dan memimpin 18 ribu perwira dan prajurit elit untuk memusnahkan orang-orang Songhe. Di mata publik, 18 ribu perwira dan prajurit ini cukup untuk menghadapi kekuatan utama dari lima klan kuno. Namun untuk amannya, Komandan Sungai Stix juga mengirimkan resimen pembunuh rahasia untuk membantu Marsal penjara darah. Resimen pembunuhan rahasia adalah pisau tajam yang dikendalikan oleh Komandan Sungai Stix. Ia adalah mata-mata dan pembunuh profesional. Terdiri dari ribuan pembunuh top. Dalam keadaan normal, setengah dari pembunuh akan keluar untuk memantau situasi di sekitar Pulau Samsara kapan saja. 500 pembunuh yang tinggal di yudu ditugaskan oleh Komandan Sungai Stix kepada Marsal penjara darah untuk bekerja sama dengannya dalam melakukan aksi balas dendam. Bagi Komandan Sungai Stix, pertempuran itu bukan hanya balas dendam, tapi juga peringatan terakhir bagi lima klan kuno. Selama perang ini dimenangkan dan masyarakat Songhai dihancurkan, situasi di Pulau Reinkarnasi akan stabil. Bahkan jika Dewa Pedang datang ke Pulau Samsara, empat klan kuno yang tersisa tidak akan berani bertindak gegabuh. Oleh karena itu, perang ini hanya bisa menang, bukan kalah. Saat fajar keesokan harinya, pemimpin penjara darah memimpin 18 ribu tentara dan berangkat dengan sembilan kapal sensu. 500 pembunuh dari resimen pembunuhan rahasia meninggalkan yudu dengan tenang menuju Gua Pinus Kuno beberapa jam yang lalu. Mereka seharusnya tidak hanya bertindak sebagai pengintai, mencari informasi di hadapan mereka, tetapi juga menjalankan misi pemenggalan kepala dan membunuh sasaran. Keheningan, pembunuhan, dan krisis dengan cepat menyelimuti masyarakat Songhai. Seluruh Pulau Samsara sedang memperdebatkan apakah lima klan kuno dapat memblokir serangan balik dari komandan Sungai Stix dan Marsal Penjara Darah. Namun, empat klan kuno sebagai pihak agak bingung. Tidak peduli bagaimana dunia luar mempublikasikan dan berdiskusi, mereka sadar bahwa masalah ini tidak ada hubungannya dengan mereka. Meski begitu, mereka sudah lama menduga komandan Stix akan menyerang suku Songhai. Namun mereka tidak mendengar beritanya, juga tidak mengetahui waktu spesifik kapan komandan Stix dimulai. Adapun secara diam-diam membantu orang-orang Songhai dan bersama-sama menghancurkan delapan ribu tentara, itu bahkan lebih konyol dan konyol. Saat pertama kali mendapat kabar tersebut, keempat klan kuno terkejut. Reaksi pertama mereka adalah segera mengeluarkan pengumuman untuk mengklarifikasi fakta dan memutuskan hubungan dengan masyarakat Songhai. Lagipula, Dewa Pedang belum datang ke Pulau Samsara. Mereka tidak ingin melakukan konfrontasi formal dengan komandan Sungai Stix. Rumor dan rumor dari dunia luar tersebut akan mengikat mereka dengan masyarakat Songhai dan menyatakan perang melawan komandan Sungai Stix. Namun, para leluhur dan tetua dari empat klan kuno segera menjadi tenang dan untuk sementara waktu melepaskan gagasan klarifikasi fakta. Pertama, masyarakat Pulau Samsara sangat mendukung dan menyetujui aliansi lima klan kuno untuk melawan komandan Sungai Stix. Ratusan juta masyarakat awam menganggap lima klan kuno sebagai pahlawan dan penyelamat dan menaruh harapan mereka kebebasan pada mereka. Empat klan kuno memenangkan hati masyarakat dan menuruti opini publik tanpa melakukan apapun. Ini adalah hal yang baik untuk mengambil yang murah. Alasan kedua adalah orang-orang kuat dari empat klan kuno semuanya merasa masalah ini sangat aneh. Mereka mengetahui detail orang Songhai. Dengan kekuatan dan kekuatan orang Songhai, bahkan jika mereka menyergap di Gua Pinus Kuno, mereka tidak dapat memusnahkan empat dewa yang bereinkarnasi dan delapan ribu tentara. Oleh karena itu, pasti ada orang kuat misterius yang membantu masyarakat Songhai. Namun, kekuatan misterius bukanlah mereka, tapi orang lain. Apa yang ingin diperjelas oleh empat klan kuno adalah, siapakah orang kuat misterius itu? Melihat keseluruhan Pulau Samsara, nampaknya selain empat marga mereka, tidak ada seorang pun yang memiliki kualifikasi dan keberanian untuk diam-diam membantu masyarakat Songhai. Di empat klan kuno, beberapa penatua dan diaken dengan lubang otak lebih besar mau tidak mau berpikir, apakah dewa pedang akan datang. Meski spekulasi ini sedikit tidak masuk akal, namun bukan tidak mungkin. Hal tersebut langsung menggugah rasa penasaran dan antisipasi semua orang. Akibatnya, empat klan kuno mengirimkan mata-mata untuk menyelidiki orang-orang Songhai dan mencari tahu tentang orang kuat misterius itu. Alhasil, mata-mata tersebut melakukan penyelidikan selama dua hari, namun tidak ada kabar. Keempat klan kuno tidak bisa duduk diam. Mereka hanya bisa mengirim pesan dan langsung bertanya kepada kepala keluarga Songhai. Bagaimanapun, mereka berada di kapal bajak laut, diikat dengan orang-orang Songhai dan dipaksa menjadi sekutu. Tidak apa-apa mengirim pesan pribadi dan bertanya. Jika masyarakat Songhai benar-benar memiliki kerjasama yang tulus, mereka harus mengatakan yang sebenarnya. Di dalam gua pinus kuno, kepala keluarga Songhai telah lama mengatur agar Ji Tian Sing tinggal di rumah yang sederhana namun mewah dan nyaman. Saat ini, Ji Tian Sing sedang bermeditasi dan berlatih di kediamannya. Tidak ada yang mengganggunya kecuali kepala keluarga Songhai dan beberapa tetua. Tentu saja identitasnya dirahasiakan dan tidak akan diungkapkan. 4.219 Saat ini masih pagi, rumah yang indah dan anggun sangat tenang dan harum dengan bunga. Bersama kedua tetua, kepala keluarga Songhai datang untuk menyambut Ji Tian Sing dan melaporkan berita tersebut. Kedua belah pihak bertemu di ruang belajar. Ji Tian Sing sedang duduk di kursi diok ungu yang elegan, minum teh perlahan. Kepala keluarga Songhai dan kedua tetua berdiri dengan hormat. Setelah membungkukan tangan, mereka melaporkan, laporkan kepada Dewa Pedang. Seperti yang Anda duga, setelah berita itu menyebar, seluruh Pulau Samsara menjadi sensasi. Sekarang semua orang yakin bahwa empat klan lainnya telah bersekutu dengan kami. Keempat klan kuno tidak keluar untuk menyangkal dan mengklarifikasi, yang menunjukkan bahwa pikiran mereka seperti yang Anda harapkan. Terlebih lagi, tadi malam, kepala empat klan mengirim pesan satu demi satu untuk meminta informasi identitas Anda. Saya jangan berani sombong, jadi saya datang ke sini untuk bertanya kepada Anda. Ji Tian Sing mengangguk sedikit dan berkata, melihat seluruh Pulau Samsara, kekuatan dan orang kuat manakah yang dapat membantu orang Songhai. Klan tidak bodoh, mereka pasti akan curiga bahwa mereka ada di sini dan membantu klan Songhai secara diam-diam. Mereka tidak ingin mengklarifikasi fakta, tetapi memanggil terlebih dahulu dan meminta Anda untuk membuktikan bahwa mereka benar-benar memiliki ide untuk melawan dewa hantu. Di dalam hal ini, katakan yang sejujurnya kepada mereka, namun mintalah mereka merahasiakannya. Jika ada yang membocorkan berita, membocorkan rumor, kursi ini pasti akan dihukum berat. Sang Patriark Songhai mengangguk sambil tersenyum dan berkata, ya, saya akan membalasnya nanti. Saya yakin mereka tahu bahwa Dewa Pedang ada di sini, dan pasti akan datang kepadamu dengan kecepatan tercepat dan kesetiaan rahasia. Jitian Sing mengangkat alisnya dan mengangkat senyuman lucu di sudut mulutnya dan berkata, memang benar untuk datang secepat mungkin, tetapi mungkin tidak setia kepada kursi ini. Mungkin juga datang untuk bernegosiasi dan meminta kondisi dan perawatan. Senyum di kepala klan Songhai membeku sesaat, dan dia berkata dengan sedikit malu, Dewa Pedang telah sangat khawatir. Kita semua tahu, semua perwira dan orang yang bergabung dengan aliansi anti-Jepang, mengikuti Anda melalui hidup dan mati, dan berperang berdarah, telah menerima perlakuan dan pujian istimewa. Kempat pemimpin keluarga tidak boleh. Sebelum dia selesai, Jitian Sing memandangnya sambil tersenyum dan bertanya, ketika saya datang ke Gua Pinus Kuno, saya langsung mengizinkan Anda mengambil sumpah menyerah. Sejauh ini, saya belum menjanjikan pengobatan atau manfaat apapun kepada Anda. Pernahkah kamu merasa tidak nyaman? Tidak mau minta perawatan dari kursi ini? Mendengar ini, Patriark Songhai membungkuk dan berkata dengan hormat, Dewa Pedang adalah contoh yang baik. Bawahannya dengan tulus setia kepada Anda. Mereka bersedia berkontribusi untuk menyelamatkan penduduk Pulau Samsara, perawatan dan kondisi. Terlebih lagi, bawahan memiliki kepercayaan mutlak pada karakter dan perilaku Anda. Bawahan saya percaya bahwa selama orang Songhai mematuhi perintah dan bertarung dengan darah, Anda tidak akan membiarkan darah orang Songhai terbuang sia-sia. Oleh karena itu, bawahan saya tidak berani dan tidak akan menanyakan syarat dan persyaratan apapun kepada Anda. Kedua tetua itu juga buru-buru membuka mulut untuk menggema dan mengungkapkan maksud yang sama. Singkatnya, sikap orang Songhai cukup baik dan sangat indah. Faktanya, hanya 80 persen dari pernyataan tersebut yang benar. Tidak mungkin, kepala keluarga Songhai telah bersumpah untuk menyerah. Sekalipun Dewa Pedang tidak diberikan kebaikan, masyarakat Songhai harus mematuhi perintah dan bekerja untuk Dewa Pedang. Selain itu, Dewa Pedang membantu orang Songhai membunuh empat dewa yang bereinkarnasi dan memusnahkan delapan ribu tentara, yang sangat membantu dan menyelamatkan nasib orang Songhai. Jitian Sing sangat puas dengan kinerja kepala klan Songhai, menganggupkan kepalanya dan berkata, baiklah, kamu tahu situasi umum dan situasi yang berat. Kamu jauh lebih berpengetahuan daripada klan kuno di Tanah Hautian. Tentu saja, perang baru saja dimulai, kita belum menang, dan kita belum merebut Pulau Samsara. Tidak benar membicarakan perlakuan dan kondisi apapun sekarang. Anda juga harus waspada terhadap kesombongan dan kecerobohan, dan melakukan sesuatu dengan tidak hati-hati. Sikap ke bumi Setelah dikenali dan dihargai oleh Dewa Pedang secara langsung, kepala keluarga Songhai dan kedua tetua diam-diam merasa senang dan dengan cepat memberi hormat dan berkata, ya. Kemudian, Jitian Sing bertanya lagi, bagaimana kabar lebih dari 2.500 tahanan itu. Kepala klan Songhai menjawab dengan jujur, ada 4 penatua dan 12 diaken, dengan lebih dari seribu anak, mengawasi mereka siang dan malam, dan tidak ada masalah saat ini. Mereka tidak memiliki kesempatan untuk menyampaikan berita dan suasana hati mereka stabil. Tapi saya dapat melihat bahwa mereka masih menaruh harapan pada Komandan Sungai Styx dan Marsikal Penjara Darah, menunggu Komandan Styx menyelamatkan mereka. Jitian Sing berpikir sejenak dan berkata, 2.500 tahanan ini tidak bisa ditahan dengan cara seperti ini sepanjang waktu. Mereka akan menghabiskan pasukan kita. Namun, kita tidak bisa melakukan pembunuhan terhadap tahanan. Ini terlalu kejam. Baiklah, ikutlah denganku ke penjara dan bawa para tahanan untuk penggunaan Anda sendiri. Di masa depan, mereka akan dikirim ke medan perang saat bertarung dengan Komandan Sungai Styx dan Marsal Penjara Darah, sehingga mereka dapat menanggung kejahatan mereka dan memberikan kontribusi. Saya pikir mereka akan dengan senang hati memperjuangkan kebebasan. Kepala Klan Song dan Bango serta dua tetua tiba-tiba bersinar di depan lampu dan buru-buru mengangguk untuk bertepuk tangan. Dalam dua hari terakhir, Patriark Song He juga mempertimbangkan bagaimana menangani para tahanan. Lebih dari 2.000 tahanan, setidaknya lebih dari seribu anak Song He bisa dijaga ketat. Ini akan sangat melemahkan yang tidak bisa dibunuh atau dibebaskan. Yang paling tepat adalah mengambilnya untuk digunakan sendiri. Namun, kesetiaan para tahanan itu tidak terjamin, dan orang-orang Song He tidak berani menggunakannya. Karena Dewa Pedang membuka mulutnya, dia harus memiliki jaminan yang cukup. Oleh karena itu, Kepala Klan Song He dan kedua tetua, dengan Jitian Sing yang tidak terlihat, diam-diam bergegas ke penjara. Penjara, di dalam Gua Pinus Kuno dan Grand Canyon yang dikelilingi pegunungan, disegel oleh banyak susunan. Setelah Jitian Sing dan Kepala Klan Song He tiba, mereka menyingkirkan semua anak dan diaken Song He, hanya menyisakan beberapa tetua. Melihat itu lebih dari seribu orang telah dievakuasi, lebih dari dua ribu tahanan mulai gelisah, berpikir bahwa mereka memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Beberapa orang membicarakan apakah sesuatu telah terjadi. Komandan Sungai Stix datang untuk menyerang Gua Pinus Kuno. Yang lain mencoba mengirim pesan kepada Komandan Sungai Stix. Namun, Jitian Sing melambaikan beberapa lampu ajaib, memadatkan perisai cahaya, mengangkat tembus pandangnya dan muncul di depan para tahanan. Ketika banyak narapidana melihat penampilannya, seseorang langsung berseru dan mengungkapkan identitasnya. Dewa Pedang. Apakah ini Dewa Pedang? Apakah Dewa Pedang ada di sini? Tiba-tiba, lebih dari dua ribu lima ratus tahanan terkejut dan memandang Jitian Sing dengan kagum dan kaget. Jitian Sing juga tidak membuang waktu, melambaikan cahaya putih, mengembunkan tirai cahaya besar di udara. Di layar cahaya putih, terdapat lebih dari lima ratus karakter emas besar. Jika Anda perhatikan lebih dekat, Anda akan menemukan bahwa itu adalah versi sederhana dari Sumpah Menyerah yang disiapkan khusus untuk para tahanan ini. Kalian semua, ambillah Sumpah Menyerah ini dan setialah kepada kalian, dan kalian akan memiliki kesempatan untuk bebas. Mereka yang menolak menyerah akan segera dibunuh. Jitian Sing memandang para tawanan tanpa ekspresi dan memerintahkan dengan nada ketidakpedulian. Semua tahanan tercengang. Empat ribu dua ratus dua puluh. Dengan lebih dari dua ribu lima ratus tahanan, mereka mengira bahwa Komandan Sungai Styx dan pemimpin penjara darah pasti akan memimpin pasukan untuk menyerang Gu Song Dong Tian. Bagaimanapun juga, kekalahan perang sebelumnya telah menyapu wajah Komandan Sungai Styx dan Marshal Penjara Darah. Mereka pasti akan membalas dendam. Ketika tentara di bawah Komando Sungai Styx menerobos Gua Pinus Kuno, para tawanan akan terlahir kembali. Namun, mereka tidak menyangka bahwa orang Song Hei begitu licik. Mereka tidak hanya ditahan beberapa hari, tetapi juga dijaga ketat dan tidak diperbolehkan melaporkan informasi. Kini, putra berkebangsaan Song Hei yang bertanggung jawab atas mereka akhirnya memundurkan diri, namun sosok yang lebih menakutkan datang. Dewa Pedang Dewa Pedang yang terkenal dan menakjubkan muncul di Gua Pinus Kuno. Berita ini sungguh menakjubkan, sangat mengejutkan, luar biasa. Banyak dari para tawanan memahami bahwa tidak mengherankan jika orang Song Hei dapat membuat susunan indah di luar Gua Pinus Kuno dalam beberapa jam. Tak heran saat itu, ada orang kuat misterius yang membunuh empat dewa reinkarnasi hanya dengan dua jurus. Tidak heran jika mereka kalah begitu cepat dan kalah begitu kacau. Faktanya, mereka dikalahkan oleh Dewa Pedang. Jawabannya akhirnya terungkap, dan para tahanan tiba-tiba menyadari bahwa mereka merasa lega. Bagaimanapun, dia dikalahkan oleh Dewa Pedang yang terkenal. Namun setelah gagasan ini terlintas di benak orang-orang, mereka harus menghadapi kenyataan kejam. Metode Dewa Pedang sungguh kejam. Begitu dia muncul, dia membuang sumpah menyerah dan memaksa semua orang untuk langsung membacanya. Setelah sumpah menyerah dibacakan, seseorang harus setia kepada Dewa Pedang, dan tidak boleh melakukan apapun yang merugikan kepentingan dan keselamatan Dewa Pedang, atau dia akan dihukum oleh surga. Meski ini hanya legenda, namun pepatah dari benua Hautian menggambarkan sumpah menyerah yang dibuat oleh Dewa Pedang dengan sangat menakutkan. Namun para tawanan percaya bahwa hal itu jelas tidak mengkhawatirkan, dan Dewa Pedang pasti memiliki kemampuan ini. Jika ada yang tidak mau mengambil sumpah menyerah, Dewa Pedang akan segera membunuhnya. Oleh karena itu, hanya ada dua pilihan dihadapan lebih dari dua ribu narapidana. Entah bersumpah setia dengan patuh atau dibunuh oleh Dewa Pedang. Adapun untuk melarikan diri para tawanan bahkan tidak berani memikirkannya. Lari dari mata Dewa Pedang. Apa Anda sedang bercanda? Jangan bilang mereka tawanan. Biarpun pemimpin penjara darah dan komandan Styx datang, mereka tidak bisa melakukannya. Jadi di penjara sepi. Lebih dari dua ribu tahanan, Anda lihat saya, saya lihat Anda, semua berdiri diam, tidak ada yang berbicara lebih dulu. Melihat suasana di lapangan sedikit canggung, kepala keluarga Songhe segera berdiri dan menegur para tahanan, bukan Jitian Sing. Kamu bajingan, Dewa Pedang itu baik dan baik hati. Aku akan menghindarkanmu dari kematian dan memberimu kesempatan untuk berubah. Apakah kamu ingin segera mengucapkan terima kasih? Apakah kamu bosan tinggal di tempat yang sama? Jika kamu ingin mati, saya akan dengan senang hati membantu Anda. Setelah mengatakan itu, kepala klan lagu dan bangau, Kiang, mengeluarkan pedang ajaib, dan seluruh tubuhnya mengeluarkan peluang membunuh yang menakutkan. Itu berhasil. Lebih dari 2000 narapidana, yang semula diam, segera menjadi gelisah dan melontarkan teriakan, keluhan, dan makian yang tertahan. Namun dihadapkan pada ancaman kematian, mereka harus menyerah. Lebih dari 100 tahanan yang berdiri di depan hanya bisa melihat ketirai cahaya putih dan mulai membacakan karakter emas di layar cahaya. Ada suara yang dalam dan serius. Setelah seseorang memimpin, lebih banyak tahanan segera mengambil sumpah menyerah. Semakin banyak narapidana yang melepaskan ilusi mereka yang tidak realistis dan hanya bisa tunduk pada kenyataan dan mengikuti sumpah. Melihat pemandangan ini, kepala keluarga Songhae dan beberapa tetua menunjukkan cibiran. Namun, tentu saja, di antara lebih dari 2500 narapidana, tidak ada kekurangan orang-orang pemberani dan pemberani yang berani dan tidak kenal takut sampai mati. Sebenarnya, dua dewa yang lebih rendah memanfaatkan banyaknya sumpah penyerahan. Ketika Patriark Songhae dan yang lainnya melonggarkan kewaspadaan mereka, mereka diam-diam mengeluarkan slip diok untuk memberitahu Komandan Sungai Stix. Dewa pedang tiba-tiba datang ke Pulau Samsara. Ini adalah berita rahasia yang sangat mengguncang bumi, yang harus dilaporkan kepada Komandan Sungai Stix dengan cara apapun. Jika tidak, Komandan Sungai Stix dan pemimpin penjara darah pasti akan menderita kerugian besar jika mereka tidak berjaga-jaga. Sangat disayangkan bahwa tindakan dua dewa yang lebih rendah tidak dapat lepas dari eksplorasi dan pengawasan Jitian Sing. Dua orang baru saja mengeluarkan slip diok pesan, dan sebelum memasukkan pesan ke dalamnya, mereka melihat Jitian Sing melambaikan dua lampu pedang. Wah, fiu! Cahaya pedang emas itu memancar dan jatuh ke tengah kerumunan, memercikan dua bunga darah. Dua dewa berikutnya terbunuh di tempat tanpa reaksi apapun. Cahaya pedang itu menembus kepala mereka dan menghancurkan dewa-dewa mereka. Itu benar-benar pedang yang membunuh mereka. Cahaya darah yang tiba-tiba dan suara jatuhnya tubuh kedua dewa mengejutkan lebih dari dua ribu tahanan. Sedemikian rupa sehingga suara sumpah menyerah terhenti. Ketika mereka memahami apa yang sedang terjadi, para tahanan menggigil beberapa kali. Awalnya, ada beberapa orang yang ingin memanfaatkan kekacauan ini untuk mengirim pesan kepada Marshal penjara darah. Begitu mereka melihat akhir yang menyedihkan dari kedua dewa tersebut, mereka melihat cara kejam dari dewa pedang. Mereka semua menyerah dan bersumpah menyerah dengan patuh. Dengan episode ini, semua narapidana menjadi sangat jujur dan tidak berani melakukan tindakan kecil apapun. Seperempat jam kemudian, lebih dari dua ribu lima ratus tiga puluh orang menyelesaikan sumpah menyerah. Saya melihat semua orang terpesona, dengan gumpalan sajak melayang di atas kepala, dan ada semburan guntur di kedalaman langit, yang berlangsung lama. Ada dua narapidana yang berbuat curang dan berbuat curang. Mereka hanya mengambil setengah dari sumpah menyerah, sehingga sumpah surga tidak berlaku. Yang lainnya bersinar dan melayang di atas kepala mereka. Namun, tidak ada perubahan pada mereka. Mereka menonjol dari kerumunan dan sangat mencolok. Dua detik kemudian, mereka takut ditangkap. Jadi, mereka membacakan paru kedua sumpah menyerah. Sampai mereka semua ditutupi dengan cahaya ilahi, kepala muncul daoyun, sumpah tiandao ditegakkan, ini hanya desahan lega. Dengan cara ini, semua tahanan telah menyelesaikan sumpah menyerah, dan tirai cahaya putih serta karakter emas besar secara bertahap menghilang. Ji Tian Xing memberitahu kepala keluarga Song Hei bahwa tidak perlu mengirim orang untuk menjaga para tahanan. Biarkan para tahanan beristirahat di sini dan mengatur nafas mereka. Ketika perang diperlukan, mereka dapat dimobilisasi kapan saja. Dengan itu, dia berbalik dan meninggalkan penjara. Kepala klan Song Hei merasa tidak nyaman. Dia memberitahu lebih dari 2.000 tahanan lagi, lalu dia berbalik dan pergi. Namun dia meninggalkan tiga orang tua untuk mematah-matai para tahanan. Benar saja, setelah Ji Tian Xing dan kepala klan Song Hei pergi, beberapa tahanan mulai berpindah. Mereka diam-diam mengeluarkan Slip Giok melingkar, dan lebih memilih mati daripada melaporkan berita kemunculan Dewa Pedang kepada komandan sungai Styx. selamat menikmati. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.